action ini kesempatan besar buat teman-teman yang usianya masih di bawah 39 tahun jadi 39 tahun ke bawah itu tentunya masih bisa mengikuti ujian UBT khusus ini jika sudah melewati 39 ataupun 40 tahun teman-teman tidak bisa mengikuti ujian UBT khusus ini nah kapan sih ujian UBT khusus dilaksanakan nah kita simak videonya setelah yang satu ini baik teman-teman bocoran untuk ujian UBT khusus di tahun ini ataupun bulan ini sudah sedikit terdengar di telinga kita semuanya mungkin teman-teman semuanya yang sudah X selalu memantau websitenya BP2MI tentunya sudah tahu kapan akan adanya pendaftaran pra-pendaftaran UBT khusus untuk teman-teman yang sudah X Korea ini jadwal pra-pendaftaran UBT khususnya itu terdengar tanggal 13 nanti ya 13 nanti ini sudah tanggal 6 tinggal beberapa hari lagi ada pengumuman ayo kita pantau saja pengumuman resminya di website BP2MI tentunya nanti akan diumumkan disana bahwasannya pra-pendaftaran tanggal sekian dan ujiannya tanggal sekian dan ada pun persaratannya ketentuannya sudah nanti akan ada di dalam websp nya BP2MI terlampir juga pada pengumuman nanti akan ada persaratan dan juga hal-hal yang dilarang oleh BP2MI untuk mendaftarkan UBT khusus ini ya buat teman-teman kesempatan yang sangat besar sekali yang usianya masih 39 ke bawah ayo kita ke Korea lagi buat cita-citanya yang belum tercapai bikin rumah belum saya yakin ada beberapa teman-teman yang disini sudah tiga tahun namun belum punya rumah saya yakin masih ada dan usaha belum ada saya juga yakin ada masih ada namun tidak semuanya ya ada juga yang dua tahun disini sukses meraih kesuksesan dari Korea hanya dengan bermodalkan Tejigem itu ada Tejigem itu adalah pesangon ya hanya mempermodalkan pesangon mendirikan usaha sukses itu juga ada saya juga mendengar tersebut nanti akan saya review kalau setelah saya pulang ke Indonesia Oke baik teman-teman yang paling kita dahulukan ataupun yang kita persiapkan ketika UBT khusus ini hadir adalah belajar yang pertama belajar selagi kesehatan nomor satu dan yang ketiga persiapkan mental lagi karena di tahun-tahun kemarin karena adanya Corona itu tidak ada tes skill tapi kalau UBT khusus ini tidak ada tes skillnya ya kemungkinan besar karena UBT khusus hanya bahasa saja setelah itu sending ataupun kembali ke pabriknya yang dulu ini bisa sekali karena di pabrik saya ini banyak X-E-CBT khusus masuk lagi sudah ada tiga orang masuk lagi yang awalnya itu CBT khusus dan bisa menelpon sajangnya nah ini kesempatan besar buat teman-teman yang masih di Indonesia yang sudah pernah ke Korea jadi persiapkan diri anda ujian UBT khusus UBT ya sekarang bukan CBT ya UBT khusus ini akan hadir lagi buat teman-teman manfaatkan dan kuotanya mungkin cukup lumayan banyak namun ada beberapa teman-teman yang terlampir dalam pengumuman nanti nama-nama yang bisa mengikuti ujian UBT khusus jadi tidak semua orang bisa mengikutinya ini minusnya disini kalau UBT khusus kali ini minusnya tersebut sudah ada nanti nama-nama yang terlampir disitu yang bisa mengikuti UBT khusus di tahun ini nah mungkin itu saja yang bisa sampaikan semoga bermanfaat buat teman-teman yang masih belum tercapai cita-citanya kejar lagi cita-citamu di Korea Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati